Pas ngaca, udah muncul garis halus, kerutan, dan juga flek hitam. Hmm, ini dia solusinya. Aku bakal kasih tau 3 produk juga yang kalian wajib punya. Jadi, tonton terus sampe akhir ya. Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel. Aku Rato Adelia, dan kalau kamu baru disini, welcome! Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku bakal kasih tau urutan pake Wardah Renewuse Ears yang baru. Kalau misalkan kalian mau langsung ke urutannya, skip aja ke menit ini. Tapi sekarang kita bahas dulu seriusnya. Nah, Wardah Renewuse Ears sendiri ini apa sih? Renewuse Ears itu adalah skincare rejuvenation dan brightening. Sebenarnya udah ada dari dulu, tapi sekarang baru. Apa bedanya? Semuanya. Pokoknya jadi lebih bagus. Dan yang mau aku highlight itu adalah ingredientsnya. Nanti di semua produknya itu kalian bakal nemuin ingredients yang namanya baku ciol. Sebenarnya nggak cuma baku ciol, tapi ada juga kayak ceramide, retinol, peptide, niacinamide, pokoknya banyak deh di dalam-dalamnya yang semuanya itu bagus buat kulit. Baku ciol itu apa sih? Bahasa gampangnya, dia itu kayak alternatif atau versi lain gitu ya, dari retinol yang lebih ringan, alias flash irritating. Jadi nggak bakal se-mengiritasi si retinol. Sebenarnya retinol juga kalau dipakainya sesuai aturan, aman. Tapi si baku ciol ini versi yang lebih ringan gitu. Tapi tentu saja manfaatnya nggak kalah. Kak, emang manfaatnya apa aja? Ini aku sebutin secara garis besar ya. Jadi fungsinya itu untuk mengurangi hiperpigmentasi. Yang pertama, hiperpigmentasi itu apa sih? Dia itu kayak bintik hitam, flek hitam, sama bekas jerawat itu masuk ke dalam hiperpigmentasi. Dia buat mengurangi kerutan dan garis halus kayak gitu. Sebenarnya banyak lagi sih dia antibakteri, anti-inflammasi. Jadi kalau misalnya kayak gitu in the long run bisa buat anti-jerawat. Terus dia juga ini, melawan radikal bebas. Jadi di dalam udara, ya ini bahasa gampangnya lagi nih. Di dalam udara, sebut saja partikel. Dia tuh jahat buat kulit kita. Dia ngerusak kulit kita. Tapi baku ciol, dia tuh melawan atau menangkal si partikel-partikel jahat ini. Jadinya kulit kita nggak rusak kayak gitu. Sekarang ini dia urutan pakenya. Kalian boleh screenshot ya buat disimpan atau di-share-share ke temen-temen kalian juga nggak apa-apa. Ini rekomendasi pagi hari. Jadi di pagi hari, kalian cuci muka pakai Renew You Facial Wash. Habis itu kalian lanjutin pakai Renew You Toner Essence. Terus kalian lanjutin pakai serum. Terus abis pakai serum, kalian lanjut pakai day cream-nya. Renew You Day Cream. Karena udah ada SPF 35, PA 3+. Udah deh, kalian bisa lanjut pakai make-up. Itu rekomendasi untuk urutan pakai pagi hari. Kalau misalkan urutan pakai malam hari, yang pertama, kalian pakai Micellar Water ya buat double cleansing. Terus lah kalian, aku personally pakai dari Wardah juga. Yang Perfect Bright sama yang Lightening. Terus kalian lanjut cuci muka. Bisa pakai Renew You Facial Wash. Terus kalian lanjut lagi pakai Renew You Toner Essence. Terus kalian lanjut lagi pakai serum. Terus kalian lanjut pakai Renew You Eye Cream. Dan terus kalian kunci skincare kalian pakai Renew You Night Cream. Nah sekarang kita bahas produknya satu-satu. Renew You Facial Wash. Nah ini produknya bisa dipakai di pagi dan malam hari ya. Dia itu adalah facial wash. Teksturnya gel gitu. Dan kalian bisa lihat sendiri, busa dia tuh nggak banyak. Jadi dia tipe yang lembut gitu. Terus dia ada kandungan bakucyol dan ceramidenya. Jadi bagus nih, nggak bakal bikin kulit kalian ketarik. Terus apalagi dia juga ada kandungan mild AH-nya. Mild AH tuh mild maksudnya ringan ya. Dan si AH ini bisa ngangkat sel kulit mati. Jadi bagus. Pokoknya semua formulanya ringan kayak gitu. Renew You Toner Essence. Nah ini bisa dipakai di pagi dan juga malam hari setelah cuci muka. Jujur dia favorit aku sih. Kalian bisa lihat sendiri. Dia tuh bentuknya nggak kayak toner biasa ya. Jadi emang dia toner essence gitu. Dan dia bentukannya kayak micro droplets gitu. Kalo toner biasa kan cair ya guys. Tapi dia tuh bentuknya kayak nggak cair gitu. Tapi nggak lengket. Karena dia itu water base. Jadi si micro droplets. Di dalamnya ini water base ya. Jadi sama sekali nggak lengket, ringan. Tapi karena dia micro droplets. Jadi dia tuh hydratingnya kerasa banget deh. So far ini jadi favorit aku untuk dipakai. Karena aku anaknya bener-bener nggak bisa skip toner banget. Menurutku toner itu wajib untuk nge-prepare wajah kita atau kulit kita untuk skincare-skincare selanjutnya. Kandungannya sendiri ada peptide solution, ada beta-glucan, vegan squalene, ada baku shield dan ceramide juga. Pokoknya semuanya bagus buat kulit. Cara pakenya kalian tuangin aja ke tangan 3-4 tetes atau terserah kalian mau segimana secukupnya. Nanti kalian langsung aja pet-pet ke wajah kalian. Renew you eye cream. Nah ini dia produknya itu bisa dipakai di malam hari sebelum kalian pake moisturizer atau pelembab malam. Eye cream ini sesuai dengan namanya eye mata ya. Jadi buat mata cocok banget buat kantong mata kalian, kerupan atau garis halus di mata. Dan juga buat permasalahan mata panda. Si eye cream ini fungsinya itu buat instant brightening dan instant blurring gitu ya. Dia ada kandungan peptide matrix seal-nya. Ini bagus banget buat produksi kolagen. Dan tentunya ada baku shield yang bagus banget buat menyamarkan garis halus dan juga keriput. Plus-plusnya lagi ada niacinamide-nya nih. Jadi buat mata panda ini bakal jadi lebih cerah juga. Cara pakenya biasanya itu aku langsung aja aku dot jadi tiga dot gitu, tiga titik di under eye aku. Terus nanti aku oles ke arah luar. Jangan ke arah dalam, ke arah luar. Oke? Renew you day cream. Nah produk ini dipakainya di pagi hari aja ya. Karena dia ini moisturizer pagi. Jadi dia tuh udah bagus banget karena dia ada SPF 35 PA 3+. Biasanya krim-krim yang udah ada SPF-nya itu teksturnya agak berat. Tapi mulut dia termasuk ringan. Jadi ada peptide matrix seal, ada baku shield, ada niacinamide. Dan juga SPF-nya tadi. SPF itu bisa ngelindungi kulit kita dari dampak buruk sinar UV. Kak, kalau udah pake ini harus pake sunscreen lagi nggak? Jawabannya terserah kalian. Jadi sebenernya anjuran dokter kulit di Indonesia itu tuh minimal SPF 30 di Indonesia ya. Dan ini SPF-nya udah 35 PA 3+. Jadi terserah kalian mau pake sunscreen lagi boleh, nggak pake juga. Harusnya pake dia udah cukup. Tapi ingat jangan lupa untuk reapply. Ini aku pake di wajah keliatannya kayak putih gitu ya guys. Tapi tenang aja sebenernya nggak. Dan pokoknya kalian nonton aja sampe ini ngeblend. Cepet kok. Jadi nanti tuh dia bakal nyatu gitu ke wajah kita. Dan ini aku sama sekali nggak struggle ya untuk ngeblend-nya. Jadi dia emang ringan gitu. Nah, ini dia finish look-nya. Dilihat kan? Bagus gitu hasilnya. Veneu Night Cream. Nah, kalau misalnya produk ini dipakainya di malam hari aja ya. Karena ini adalah moisturizer malamnya. Nggak cuma peptide matrix seal, bakucion, niacinamide. Tapi dia juga ada microcapsule retinol-nya. Pokoknya kombinasi keempat ini. Semua ingredients deh yang ada di dalam ini. Ini bagus banget buat ngasih tau kulit kita. Buat, woy, produksi kolagen dong. Gitu ya. Jadi itu sebenernya kulit kita tuh produksi kolagen. Kolagen itu pokoknya yang bikin kulit kita kenyal. Tapi seiring dengan bertambahnya umur, si kolagen itu produksinya makin menurun. Nah, dengan si ingredients-ingredients yang ada di dalam Rino U ini itu kayak booster atau kayak yang nyuruh gitu loh. Kayak, oh ini produksi kolagen gitu. Biar kulit kita produksi kolagen secara natural. Pokoknya serangkaiannya juga itu bisa memperkuat skin barrier. Jadi kulit kita tuh lebih sehat. Jujur personally, aku suka banget. Karena dia tuh teksturnya nggak berat sama sekali. Kalau misalkan aku tuh teksturnya berat, aku jadi bad mood. Tapi ini nggak berat sama sekali dan enak banget. Tentunya kalau misalkan dibawa tidur. Oke, that's all for today's video. Semoga videonya bermanfaat. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, boleh banget dituliskan di kolom komentar di bawah. Nanti bakal aku bantu jawab. As always, kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan next video mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!